Jelang Pilkada Jakarta, sejumlah persiapan mulai dimatangkan, salah satunya oleh KPUD Jakarta Pusat yang melakukan simulasi pemungutan suara, mulai dari pendaftaran pemilih hingga tata cara pencoblosan. Semakin dekat hari pencoblosan, Komisi Pemilihan Umum Daerah Jakarta Pusat menggelar simulasi pemungutan suara Pilkada 2024 di halaman kantor Kecamatan Tanah Abang. Kegiatan simulasi pun disambut antusias warga. Karena melalui kegiatan ini, warga bisa mengetahui secara benar tata cara pencoblosan di TPS. Ada sejumlah urutan yang disimulasikan, mulai dari pendaftaran pemilih, pencoblosan surat suara, hingga perhitungan suara menggunakan si rekap. Kita sudah mengatur pemilih itu datang sesuai jam kedatangan. Di C pemerintahuan itu ada diaturnya misalnya jam 7 ke jam 8 itu 50 orang, jam 8 ke jam 9 100 orang, sampai dengan jam 1. Jadi kita pada saat mengantar C pemerintahuan, kita menyampaikan kepada pemilih untuk datang pada jam yang tertera di C pemerintahuan itu. Nah, jangan lupa ya, bagi pemilih yang akan mencoblos ke TPS, wajib membawa undangan pencoblosan atau formulir C6 serta KTP, agar bisa menggunakan hak suaranya dalam pilkada. Nah, setelah mencoblos, jangan lupa masukkan surat suara ke kotak suara. Nah, sekarang pukul 10 lewat 6 waktu Indonesia Barat. Artinya, mulai dari saya masuk ke TPS, kemudian menunggu dan masuk ke bilik suara ini membutuhkan waktu kurang lebih 6 menit. Dari Jakarta, Urga Kustina, Ahmad Tugu Wibowo melaporkan.